Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Sultan TV apa kabar Selamat siang semuanya Semoga dalam keadaan sehat walafiat Dan pemirsa senang sekali Di siang hari ini kita kembali menjumpai Anda Dalam special talk show Sultan TV Tentunya kita akan membahas tema yang sangat menarik Terkait dengan kemudahan berusaha Genjot realisasi investasi di Banten Seperti kita ketahui bersama Pemirsa Bahwa meskipun dilanda pandemi COVID-19 Provinsi Banten justru menunjukkan tren investasi yang sangat positif Bahkan untuk realisasi investasinya ini mencapai target begitu Di siang hari ini Pemirsa luar biasa sekali Di studio Sultan TV telah hadir bersama-sama kita Bapak Dr. Komorudin MAP selaku PLT Kadis DPM PTSP Provinsi Banten Assalamualaikum Pak Sehat Pak Kadis Alhamdulillah sehat Terima kasih sudah hadir di studio Sultan TV Lancar ya Pak datang ke sini tidak nyasar tadi ya Lancar Walaupun baru pertama ini ya Baru pertama Semoga ada yang kedua ketiga keempat ya Pak Selalu hadir di Sultan TV Bapak kita akan bahas terkait dengan Begitu bagusnya strategi yang kemudian dilakukan oleh DPM PTSP Provinsi Banten Tentunya juga ini di bawah komando gubernur dan juga wakil gubernur Nah tentunya juga ini masih dalam rangkaian dan suasana ulang tahun Provinsi Banten Pak Ini 4 Oktober 2021 lalu Bisa disampaikan Pak apa saja kemudian pencapaian pembangunan yang sudah dilakukan saat ini Iya Banyak hal yang sudah dicampai dalam rangka pembangunan Provinsi Banten ya Selama masa jabatan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur Nah spesifik terkait dengan investasi tentu yang paling utama adalah infrastruktur Jadi infrastruktur itu menjadi pertimbangan investor untuk memulai investasinya di suatu daerah Nah kita lihat sama-sama kita lihat jalan sekarang sepanjang wilayah Provinsi Banten itu Dari utara, selatan, barat, timur sudah dalam kondisi bagus Kemudian energi Ya tentu energi dengan jalan meminta pusat misalnya penyintian listrik termasuk air Itu menjadi sangat penting Nah dan juga tak kalah penting adalah soal perizinan, soal regulasi perizinan Jadi khusus perizinan ini tentu dinas peneruan modal dan pelayanan perizinan satu pintu itu Menjadi penting terkait dengan bagaimana memujudkan usaha yang mudah, berinvestasi yang mudah Jadi izin itu jangan sampai menghambat Justru izin itu harus mendorong bagi para investor untuk berinvestasi di Provinsi Banten Baik termasuk birokrasinya tidak berbelit-belit ya Pak Komarudin ya Pak Hadis ya Nah apa sih kemudian yang menjadi daya tarik tersendiri untuk para investor datang ke Provinsi Banten Dan yakin nih ingin menanamkan modalnya di Provinsi Banten Kenapa Pak Hadis? Di samping tadi yang saya sebutkan Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan investor Tentu yang paling strategi juga adalah soal lokasi Jadi Banten ini kan wilayah pulau Jawa yang paling barat Di sebelah baratnya Jakarta Dan merupakan koridor yang menghubungkan antara pulau Sumatera dan pulau Jawa Jadi kalau yang mau ke Sumatera atau sebaliknya Orang Sumatera mau ke Jawa mau gak mau harus lewat Banten Dan itu kan tempat yang strategis Dimana kita tahu pulau Sumatera sendiri sekarang pertumbuhannya juga sudah luar biasa Sehingga itu menjadi salah satu faktor yang menarik para investor Jadi menurut saya fasilitas-fasilitas atau infrastruktur yang berkaitan dengan distribusi saja misalnya ya Distribusi sembilan bahan pokok, distribusi hasil-hasil perindustrian, petanian dan sebagainya dari pulau Sumatera Itu menjadi menarik untuk investasi di sini di Provinsi Banten Sesuai yang sudah tadi disinggung oleh Bapak Artinya untuk pembangunan infrastruktur sendiri ini sangat penting untuk terus menggenjot realisasi-realisasi di Banten Oke tentunya di bawah dukungan juga Gubernur dan juga Wakil Gubernur ya Pak Kadis ya Apa sih Pak kendala yang dihadapi ketika dalam pelaksanaan pengembangan penanaman modal di Provinsi Banten Dan tadi seperti disebutkan di awal juga kita ini menghadapi pandemi COVID-19 yang sebetulnya tidak hanya dihadapi oleh Provinsi Banten Tapi seluruh daerah Ya tentu dalam kaitan investasi itu ada faktor yang menjadi ancaman gitu ya Artinya persaingan itu antar daerah terjadi Jadi antar daerah itu juga sama melakukan upaya yang sama Berlomba-lomba bagaimana menarik investasi ke daerahnya Jawa Barat misalnya Jawa Tengah, Jawa Timur juga melakukan hal yang sama Tentu itu kan yang tadinya orang hanya melirik ke Banten, meliriknya bisa ke tempat lain gitu Nah itu tentu kan sebuah tantangan lah yang harus dihadapi oleh kita Provinsi Banten Dan soal-soal yang lain kalau dari si internal Tentu misalnya yang dikaitkan dengan soal resistensi beberapa kelompok masyarakat masih ada terjadi Ya misalnya ketika orang mau usaha di mana tadi Ada yang mungkin mengganggu dan lain sebagainya Ada yang demo dan lain sebagainya Saya yakin itu sebenarnya bukan mayoritas masyarakat Banten, bukan Mungkin oknum lah beberapa orang gitu ya Yang merasa apalah mungkin terganggu dan lain sebagainya Sehingga mempervokasi dan akhirnya itu bisa menghambat Kalau yang lain-lain saya kira tidak ada itu ya Karena kalau soal perizinan jelas kita sudah berpihak ke para investor Faktor-faktor yang lain juga sudah Kita tenaga kerja juga sangat melimpah di kita gitu Sangat tersedia dalam kondisi yang cukup gitu Sumber daya manusianya ada Sumber daya alamnya apalagi Letak geografisnya apalagi ya Iya betul Ya tadi selain geografis itu sumber daya alam ya Luar biasa Banten ini Jadi segala macam sumber daya mineral itu ada di kita Ada batu bara sih Baru tahu ternyata ada batu bara di kita Ada emas ada Bahan baku untuk pabrik semen ada Termasuk juga yang menantang lagi itu sebenarnya soal wisata Jadi kita di Provinsi Banten Betul dan wisata menjadi salah satu yang terus diguncut juga saat ini Artinya Pak kalau pelandaan pandemi COVID-19 Tidak terlalu berarti untuk Provinsi Banten dan bisa ditangani Ya jadi soal pandemi ini Ini kan situasi yang dihadapi oleh semua pihak Tentu kita tidak menyalahkan itu ya Karena semua juga mengalami hal yang sama Tinggal bagaimana kita menyikapinya Dan Alhamdulillah Provinsi Banten termasuk salah satu daerah yang dianggap mampu Mengendalikan COVID ini Dan kalau kita lihat tren terakhir itu Sudah sangat bagus lah Capayaan misalnya imunisasi Kemudian angka yang positif dan lain sebagainya itu kan sudah sangat menurun saat ini Baik Bagaimana kemudian Pak perkembangan investasi PMA dan PMDN di wilayah utara Banten Dalam hal ini kabupaten kota Tangerang dan kota Tangerang Selatan Dan juga perkembangan di wilayah selatan Banten Mungkin ada sedikit perbedaan ya Pak? Ketimbangan Oh ya Jadi kalau lihat dari trennya beberapa tahun ini kita terus menaik ya Kecuali yang 2019 gitu ya Itu secara umum seluruhan itu memang turun Dan kalau kita lihat juga antara wilayah misalnya Di wilayah Tangerang, Serang dan Banten ini bagian utara Dengan wilayah Banten yang bagian selatan misalnya Pandelang, Lebak dan sebagainya Itu memang masih ada ketimbangan Tapi kita harus ingat sebenarnya soal investasi itu tidak hanya melulu soal investasi di sektor manufaktur Industri pengolahan, tidak Sebenarnya wilayah selatan pun itu juga punya potensi Ya tentu kalau wilayah selatan itu potensinya bukan industri manufaktur Tapi industri-industri yang lain Misalnya sektor pertambangan Di sana menarik, di wilayah Lebak, Pandelang itu Dan kalau kita lihat itu sudah ada investor di sana Fabricmen itu kan ada yang ada di Lebak itu ya Kemudian sektor kehutanan, pertanian itu juga masih terbuka luas Karena lahan masih luas Kemudian juga yang paling bagus juga dan menurut saya belum tergarap Dan potensinya luar biasa Soal industri pariwisata Kita memiliki pantai yang indah itu Daerah Sawarna, daerah Lebak Baru saja saya minggu yang lalu tuh Mampir di situ ada satu pantai yang namanya Pantai Cantigi Di daerah Lebak Itu bagus, bagus sekali itu Apa namanya, pantainya itu Ya dengan kuta tidak kalah lah Siap Cuman memang belum ada investor ke sana Dan sekarang itu memungkinkan Karena jalan ke sana sekarang sudah dalam kondisi bagus Dan kalau bicara industri pariwisata Itu termasuk industri yang Industri hijau Artinya tidak banyak merusak lingkungan Karena justru kita berlomba-lomba untuk menjual lingkungan Karena itulah yang objeknya, daya tariknya Kemudian kalau industri wisata itu juga Perputaran uangnya itu langsung dirasakan oleh masyarakat Jadi persoalan-persoalan tenaga kerja Persoalan bagaimana mengurangi kemiskinan itu Dengan industri wisata akan bagus, bisa terselesaikan Ya, wah ini Pak Kadis semakin menarik Dari begitu lengkapnya yang dimiliki oleh Provinsi Banten Dari wilayah selatan dan juga utara Apa sih Pak Kadis? Potensi unggulan Yang barangkali ini menjadi unggul Yang kemudian juga akan menjadi daya tarik Dan punya nilai tinggi Untuk kemudian dipromosikan kepada investor Ya, seperti yang barusan saya sampaikan itu Jadi soal industri pariwisata Industri pariwisata Jadi industri pariwisata itu banyak keunggulan ya Di samping tadi saya sebutkan Soal diaramah lingkungan Kemudian perputaran uangnya itu langsung dirasakan oleh rakyat Dan yang berikutnya Nilai atau besaran investasi di industri wisata Itu tidak sebesar investasi di sektor lain Bayangkan kalau kita misalnya mau menanamkan investasi industri manufaktur Kan harus membuat pabrik Membebaskan lahan, pabrik dan sebagainya Itu bisa dihitung berapa nilai investasinya Tapi kalau wisata itu kan sangat relatif Ya, sangat disesuaikan dengan kondisi setempat Dan ya itu bisa di sedemikian rupa Bisa dirancang sedemikian rupa Sehingga dengan muda yang tidak terlambu banyak Itu sudah bisa berjalan Jadi itu keunggulan wisata Karena kita menjual alam kan Tidak perlu membuat sesuatu Tidak hanya memfasilitasi Kemudian menyiapkan akomodasi bagi orang-orang Bagi wisatawan Dan yang kita jual itu adalah alam Kan tidak perlu kita membuat alam kan Hanya yang ada kita Bagaimana kita berdayakan Ramah lingkungan Dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar juga Dan nilai investasinya relatif kecil Dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain Artinya adalah ini juga perlu dukungan Dan juga sinergitas yang sangat kuat Dari para pemerintah daerah juga Pak Di kabupaten kota Tidaknya pemerintah Kalau sudah bicara wisata Masyarakat itu menjadi faktor penting Ya Karena tadi Industri wisata itu kan melibatkan banyak masyarakat Ketika seorang datang ke sana Suatu tempat Dia kan pasti perlu makanan Nah siapa yang menjual makanan Masyarakat setempat Dia perlu oleh-oleh Ya oleh-oleh setempat Dia perlu melihat tontonan selain alam itu Budaya kan Berarti kan ada atraksi yang bisa dijual Termasuk juga soal budaya Adat-adat itu juga Harus yang mendukung Yang ramah dengan Dengan wisatawan gitu ya Artinya ketika masyarakat itu datang Eh apa Ketika wisatawan datang ke suatu tempat Dia harus nyaman kan Ya berarti kan Itu kan berkaitan dengan Adat-istiadat Dengan lingkungan sosial Masyarakat setempat Oke baik Nah Pak kemudian Apa strategi atau tips and trick Dari Pak Kadis nih Yang kemudian juga Terus digalakan Digencarkan Untuk selalu menjaga iklim Kondusif Investasi di Banten Pertama dari sisi pemerintah Itu Kita harus Membuat Soal perizinan itu Menjadi efektif Efektif itu berarti kan Mudah Tapi juga memenuhi sasaran Dari tujuan sebuah regulasi Kemudian Kita juga harus Mengedukasi masyarakat Jadi masyarakat Harus menyiapkan dirinya Karena Bisa jadi Investasi di suatu tempat Itu bisa merubah Berdampak Terhadap lingkungan sosial Ya Jadi kadang-kadang justru Faktor sosial ini Yang bisa jadi Menjadi Menghambat Ya Investor Atau investasi di suatu tempat Nah ini kan harus disiapkan Artinya Masyarakat harus Faham Bahwa Tentu Sebuah investasi itu Ada dampak Tapi tentu Juga ada manfaat Nah bagaimana Kita mengeliminasi Dampak Tapi kita Mengambil manfaat Sebesar-besarnya Ini yang kadang-kadang Soal komunikasi ya Yang perlu Digalakkan Di intensifkan Ya Dan Berikutnya Promosi Ya Promosi Jadi investor Harus tahu Bahwa Banten itu Misalnya Punya Potensi Untuk investasi Di bidang wisata Tadi tempat-tempat Yang indah Dan lain sebagainya Ada Sumber daya mineral Yang kita miliki Ada Lahan yang luas Ya Ada tenaga kerja Yang kita miliki Kita sudah Memenuhi Infrastruktur Yang cukup merata Di berbagai Wilayah Provinsi Banten Jadi promosi itu Menjadi penting Supaya orang Yang tadinya Belum tahu Menjadi tahu Ya mudah-mudahan ini Acara hari ini Bagian dari promosi itu Sehingga orang Menjadi tahu Oh beginilah Banten itu Ternyata Tidak kalah menarik Dibandingkan daerah lain Dan peluang Untuk investasi Juga masih terbuka Sangat lebar Pak Kadis Oh iya Di Provinsi Banten ya Kita mengundang Seluas-luasnya Sebanyak-banyaknya Ya tentu Yang penting Lingkungan Tetap terjaga Dan masyarakat Bisa mengambil Manfaat Yang besar-besarnya Ya sambil Kemudian tadi Kondusivitas Dan sosialisasi Kepada masyarakat Juga sangat penting Ya Pak Kadis ya Oke Nah Pak Kadis Bagaimana kemudian Kegiatan Atau kaitan Kegiatan investasi PMA dan PMDN Dengan upaya Pemberdayaan Dan juga Pembinaan UMKM Di Provinsi Banten nih Pak Ada kaitannya Ya itu Mau tidak mau Ya harus Kita sinergikan Antara Kepentingan Investor Yang biasanya Mungkin investasi Itu kan pengusaha besar Jadi sebuah Aktivitas Usaha Dari investasi Itu sedapat mungkin Itu berkolaborasi Dengan UMKM Yang ada di wilayah setempat Ya Jadi Kalau kita lihat Trend Usaha saat ini Dan ke depan Adalah usaha-usaha Yang mampu Membangun kolaborasi Ya Bahkan kalau kita lihat Startup yang Ada saat ini ya Itu sebenarnya kan kolaborasi Bagaimana mengabungkan Antara UMKM Pengusaha besar Dalam sebuah aplikasi Dan itu mereka bersinergi Berkolaborasi Jadi kolaborasi itu Menjadi kekuatan Ya Jadi tidak menganggap Orang lain Tepat lain itu sebagai Pesaing Tapi sebagai Partner Dan itu trendnya Kedepan akan seperti itu Ya Sehingga Kalau kita Mengarahkan Atau mendorong Para investor itu Untuk berkolaborasi Dengan Para UMKM Itu ya memang Trendnya ke depan Seperti itu Ya Justru itu akan memperkuat Bukan memperlemah Sebuah usaha ya Justru itu memperkuat Ya Jadi misalnya begini ya Investasi Bidang wisata Ada hotel misalnya Ya Dia kan perlu suplai makanan Dia perlu souvenir Ya kan Dia perlu Macem-macem Apa namanya Yang dikaitkan dengan Aktivitas wisata Di sekitar itu Nah itu kan perlu Pelaku UMKM Dan itu sangat Bagus kalau Sama-sama kita dorong Ke atas sana Baik Pak Kadis Nanti kita akan lanjutkan Masih ada satu segmen nih Pak Untuk kita kembali Membahas terkait dengan Trend investasi yang sangat positif Di Provinsi Banten Tetap bersama kami Pemirsa dalam Special Talk Show Pemirsa dalam Berkali-kali saya sampaikan Infrastruktur adalah Fondasi Bagi negara kita ini Untuk bersaing Dengan negara-negara lain Artinya yang kita kejar adalah Daya saing kita Tidak mungkin Sebuah negara Bisa melampaui negara lain Kalau indeks Competitivenessnya Lebih rendah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih Mbak Mirsa Anda masih bersama kami Kita juga masih membahas Kemudahan berusaha Genjot realisasi investasi Di Banten Saya juga masih ditemani Bapak Dr. Komarudin MAP Selaku PLT Kadis DPM PTSP Provinsi Banten Luar biasa tadi Pak Kadis Kita sudah Membeberkan ya Ini Rahasia-rahasia Dan juga strategi Yang dilakukan oleh DPM PTSP Provinsi Banten Tentunya dibawa Komando Gubernur dan juga Wakil Gubernur Banten Untuk terus Merealisasikan investasi Menuju trend yang Positif Begitu Tadi juga sudah disebutkan Kondusivitas sosial Dan lain sebagainya Selain mungkin Pak Kadis Tadi ada bidang yang Apa Disebutkan berkali-kali Dan juga menjadi unggulan Adalah sektor Pariwisata Yang tadi disebutkan oleh Pak Kadis Ini menjadi potensi unggulan Saat ini apa sih Pak Yang kemudian Selain pariwisata Yang sedang-sedang dikembangkan Potensi lainnya Di Provinsi Banten Ya Tentu Industri Manufacture Masih Menarik ya Karena kita memiliki Kawasan industri Di Cilegon Punya Di Kabupaten Serang Kita punya Kemudian Sektor perumahan Kita juga masih menarik Karena jumlah penduduk Properti Karena jumlah penduduk Kita besar Harus urbanisasi Juga masih besar Setiap orang kan Masih perlu rumah Ya Transportasi Juga masih menarik Pertanian Ya Pertanian Kehutanan Kita juga masih menarik Kemudian termasuk juga Kelautan Jadi Industri yang berbasis Hasil-hasil Kelautan Itu juga masih menarik Oke Tadi pagi Pak Presiden RI Jokowi Dodo Ini sudah meresmikan Tol Serang Pandimang Sesi 1 Ya Ini kemudian Katanya akan digratiskan Terlebih dahulu nih Untuk masyarakat Ya Kira-kira apa Pak Ada Dampaknya untuk Perekonomian masyarakat sekitar Dan mungkin untuk Investasi Tentu Tentu ini sangat berdampak Jadi Tol Serang Pandimang Itu nanti kan Aranya sampai ke Pandimang Ya Sekarang baru sampai Lebak Rangkas Bitung Nah baru sampai Rangkas Bitung saja Itu sudah berdampak Ya Jadi Kebutuhan Atau tren Untuk investasi Di seputar Area lebak itu Exit tol itu Sudah mulai nampak Bahkan termasuk juga Pemerintah daerah Juga sudah Sudah melakukan Kajian Mengevaluasi Soal Peruntukan Tata ruang mereka Disesuaikan dengan Adanya Tol ini Jadi Ini sebuah tren Sebuah indikator Bahwa Dengan adanya Infrastruktur jalan Padahal belum Sampai tuntas Itu Saya sudah Bisa mengundang Investasi Apalagi nanti Kalau sampai lengkap Sampai tuntas Sampai Pandimang Baik Target nih Pak Kemudian yang menjadi Apa pertanyaan Pemirsa Sultan TV juga Apakah kemudian Ini Sudah memasuki Pertengahan November Kemudian sebentar lagi Desember Adakah kemudian Pak Target tertentu Untuk realisasi investasi Sampai 2021 ini Kalau Di nilai Dari sisi nominal Nilai investasi Kita ada target Ada 51 triliun Kurang lebih Tahun lalu itu Kita 48 Sekian lah Hampir 49 triliun Target ini Sebenarnya masih rendah Dibandingkan tahun Sebelumnya Di 2020 Eh 2018 Begitu Kita masih Tahun 2018 Sudah Sampai 60an Kita ini Kenapa Kita masih Berdampak Masih Kena dampak Dari pandemi Nah Tapi sebenarnya Yang penting Tidaknya soal Kuantitas Menilai uangnya Oke Tapi juga Soal kualitas Bisa jadi Nilai investasi Di bawah itu Tapi Bagaimana Dampak dari investasi Itu Dikaitkan dengan Soal lapangan kerja Jadi Investasi Yang Padat karya Itu kan jauh lebih bagus Kalau kaitan dengan Penyerapan Ternalian kerja Kedua Nilai investasi Rendah Tetapi Jenis Atau karakteristik Investasinya Itu banyak Melibatkan UMKM Atau langsung Berdampak terhadap Masyarakat Itu juga akan Lebih bagus Ya Jadi soal angka itu Bukan patokan yang utama Tapi yang paling penting lagi Adalah Bagaimana Supaya investasi itu Bisa mendongrak Pertumbuhan ekonomi Berarti Multi flyer efek Ekonominya Itu Sebanyak-banyaknya Dan juga Mampu mengatasi Permasalahan-permasalahan Sosial Misalnya yang dikaitkan Dengan pengangguran Lapangan kerja Termasuknya juga Kemiskinan Kalau bisa Mengurangi itu semua Tentu akan Bagus Walaupun nilainya Mungkin tidak Setinggi yang Kita targetkan Oke artinya Dari DPM-PTSP Provinsi Banten Juga sudah ada Ke arah sana Untuk kemudian juga Memperkuat UMKM Para pelaku UMKM Jadi selain Kuantitas Kualitas itu juga Menjadi penting Ya Baik Karena dari Ekonomi-ekonomi kecil Digabungkan menjadi Kekuatan ekonomi Yang besar juga ya Pak Kadis Oke Pak Kadis Adakah kemudian Treatment khusus Atau treatment Yang berbeda Diberikan Dari pemerintah Provinsi Banten Dalam hal ini Mungkin MPTSP Untuk wilayah Provinsi Banten Di wilayah selatan Dan juga utara Pak Ya Jadi Regulasi itu Bisa berbentuk Insentif Dan disinsentif Ya Tentu Yang berinvestasi Di wilayah-wilayah Yang tadi Kita Apa namanya Dorong Untuk Pertumbuhan ekonomi Kita bisa lakukan Insentif Ya Insentif itu kan Bisa berkaitan dengan Fiskal Atau Non-fiskal Kalau kaitan dengan Fiskal Tentu ini Kerjasama kita Dengan pemerintah pusat Apalagi Banyak sekarang Ijin itu kan Sudah secara online Sudah terpusat Dengan pemerintah pusat Jadi insentif Dan disinsentif Itu kaitan dengan Pelakuan tadi Hubungan dengan Apa namanya Wilayah Mereka berinvestasi Oke Artinya ada Perbedaan Ya Oke baik Nah Sejauh ini Pak Seperti apa Kemudian sinergitas Dan kerjasama Yang sudah dibangun Dengan Pemerintah Provinsi Bantan Dan juga dengan Para kepala daerah nih Pak Penting Di kabupaten kota Betul Karena bisa jadi Sebuah investasi itu Melibatkan banyak Intansi Mulai dari Pemerintah pusat Provinsi Dan kabupaten kota Daerah Jadi Sinergi itu Kita bangun Melalui Soal Perizinan nih Jadi Sekarang Perizinan itu Sudah terintegrasi Dalam sebuah Aplikasi Yang namanya OSS Jadi semua Ijen itu sekarang Sudah satu Pintu Satu aplikasi Jadi itu Sangat mudah Pengusaha itu Disambing itu Juga jenis Perizinannya pun Sudah sangat berubah Jadi Di Apa namanya Sempurna kan Dikurangi Yang tidak perlu Tidak perlu Bahkan ada yang diganti Ada yang dihilangkan Jadi yang tadinya itu Banyak sekali jenis Ijen sekarang menjadi Sangat singkat Yang tadinya mungkin Ada yang Di pemerintah daerah Kemudian berjenjang Pemerintah pusat Sekarang langsung Masuk satu aplikasi Jadi Dengan aplikasi itu Itulah Koordinasi kita Dengan kabupaten kota Jadi Ijen apapun Siapapun Yang Memberikan Legalisasi Baik itu pusat Daerah Atau provinsi Siapapun yang izin Pengusaha dari manapun Semuanya Melalui satu aplikasi Dan itu sangat signifikan Perubahannya Soal izin ini Oke Jadi undang-undang Omnibus law itu Salah satu Dampaknya Soal ini Soal perizinan Jadi saya Saya kira Pengusaha sangat merasakan Sangat jauh lah Dibandingkan dengan Sebelum adanya undang-undang itu Betul Dengan birokrasi Yang cukup berbelit-belit Kalau dulu ya Pak Yang panjang Dan juga memakan waktu Kalau sekarang Karena sudah online Dan juga tidak Memakan waktu yang cukup panjang Baik Terima kasih banyak Pak Kadis Sudah hadir Dan juga sudah berbagi Tips and trick Dan juga strategi ya Pak Untuk terus Memberikan kemudahan berusaha Dan juga Menggenjot realisasi investasi Di Bantan Optimis Pak Untuk investasi Mencapai target Optimis Insya Allah Insya Allah Terakhir Pak silahkan Apa yang ingin disampaikan Kepada Pak Beresan Sotan TV Oh iya Bagi para investor Dari manapun Baik dari luar negeri Dari dalam negeri Silahkan Berinvestasi Di Provinsi Banten Jadi Banten itu Satu gerbang Sejuta pulang Jadi Silahkan datang ke Banten Terima kasih Terima kasih banyak Cukup ya Pak Kadis Baik Terima kasih banyak Bapak Dr. Komarudin MAP PLT Kadis DPM PTSP Banten Sukses dan sehat selalu Pak Semoga investasi di Banten Juga terus menunjukkan Angka yang positif Tren yang positif Masyarakat yang semakin sejahtera Berdaya saing Dan juga mandiri ya Pak ya Sesuai dengan slogan Provinsi Banten Dan Pak Mirsa Terima kasih atas kebersamaan Anda Tentunya nanti kita akan Kembali lagi dalam Special Talkshow lainnya Akhir kata saya Terima kasih telah menonton